Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada tutorial kali ini kita ingin memberi validasi di formnya yang kita ketahui kalau misalnya kita mengisi datanya tanpa ada kontennya kalau misalnya kita submit, nah maka ini akan terjadi error karena titel tidak boleh kosong jadi caranya untuk memberi validasi di form yaitu kita harus membuat satu file request kita bisa gunakan perintah artisan, make request lalu nama requestnya apa? misalnya disini saya ingin memberi form request store kita enter, nah maka akan ada satu folder dan satu file di dalamnya yang sudah kita buat tadi kalau kita klik disini nah maka akan ada kode seperti ini nah untuk menggunakannya kita bisa ubah authorize nya disini menjadi true nah lalu disininya kita ingin memberikan validasi apa di formnya itu ada banyak ya kalian bisa baca-baca di dokumen resminya Laravel misalnya disini saya ingin memberikan validasi pada input titelnya yaitu misalnya required ini agar form harus diisi lalu maksimal panjang karakternya itu misalnya 20 lalu disini juga ada kontennya sama kita ingin agar dia adalah diisi nah misalnya seperti ini kalau kita save nah setelah itu kita panggil class form request ini di controller store nya tapi sebelum itu kita harus panggil class nya disini kita bisa gunakan print use app nah seperti ini nah lalu disini kita bisa panggil kita bisa panggil form request store ini jadi di fungsi store nya ya yaitu untuk nambah datanya jadi disini kita terima dulu parameter dari form request ini dari form request ini ini kita copy di store kita paste lalu misalnya disini adalah request nya kita save lalu kembali ke browser kita refresh kalau coba kita isi datanya hmm ada error form request store dash not access oke coba kita lihat hmm hmm disini nama class nya apa form request store recall harus pakai S ya kita save lalu kita kembali lagi ke browser kita refresh nah kalau kita isi datanya tanpa ada title dan content nya kita coba pause nah ini tidak terjadi apa-apa ya jadi nanti user tidak tahu apa ini kesalahannya atau apa jadi disitu kita ingin menampilkan error nya kita tampilkan error nya di views di resource lalu view yaitu create ya di create jadi disini kita bisa jadi disini kita bisa cek kondisinya jika error nya sama dengan any atau apa saja maka kita ingin tampilkan di class alert alert nya apa yaitu alert danger misalnya lalu disini kita ingin membuat ul li nya diisi dengan yaitu dengan penggunaikannya for each for each error nya tampilkan error all semua lalu kita aliaskan menjadi lalu jangan lupa end for each disini juga salah lalu saya and if error nya seperti ini kita sub lalu kita refresh nah kalau kita misalnya subdate nah maka akan muncul pesan kesalahan pesan kesalahan di error nya oke jadi seperti itu mungkin itu saja untuk total kali ini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like share dan subscribe channel VPS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati